Nah, dengan situasi yang genting tersebut, saya memerintahkan secara spontanitas untuk menggunakan baju seragam polantas yang memang ada di situ yang terlihat oleh saya. Jadi saya perintahkan saya pakai dengan maksud untuk mengelabui situasi, mengelabui masa yang sedang dikumpul. Penjelasan Kapolresta Bengkulu soal rompi polisi Gubernur Rohidin Mersyah, hindari pengadangan masa. Kapolresta Bengkulu Kombespol Dedinata memberikan penjelasan soal kenapa calon Gubernur Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah pakai seragam polisi lalu lintas, polantas, saat dibawa KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno Minggu, 24 November 2024. Kepada awak media Deddy menjelaskan penggunaan seragam polantas kepada Rohidin tujuannya adalah untuk mengelabui masa yang sudah berjaga di depan Polresta Bengkulu sejak Sabtu, 23 November 2024, malam. Masa yang merupakan simpatisan Rohidin tersebut melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap mobil yang akan keluar dari dalam mako Polresta Bengkulu. Untuk itu Kapolresta Bengkulu secara spontan memerintahkan kepada anggota untuk memakaikan seragam polantas, yang kebetulan saat itu terlihat olehnya kepada Rohidin, dengan tujuan agar masa tidak mengenali Rohidin lagi, sehingga dapat segera dibawa oleh tim KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno. Pasalnya semakin lama Rohidin ditahan di Polresta Bengkulu, besar kemungkinan masa pendukung Rohidin akan semakin ramai berdatangan. Untuk lebih meyakinkan dalam rangka menghindari masa, Deddy juga memerintahkan kepada anggotanya untuk membawa Rohidin menggunakan mobil Inavis Polresta. Dengan situasi yang cukup genting tersebut saya memerintahkan secara spontan untuk menggunakan baju seragam polantas, yang memang ada di situ yang terlihat oleh saya, ungkap Deddy, Minggu, 24 November 2024. Pada akhirnya Polresta Bengkulu mengeluarkan tim KPK dan Rohidin yang saat itu menggunakan mobil Inavis, melalui gerbang utama Polresta. Masa yang curiga, bahkan sempat menghadang mobil Inavis tersebut memastikan keberadaan Rohidin di dalam mobil. Namun meskipun sempat ricuh akibat aksi penghadangan tersebut, mobil akhirnya berhasil melewati masa dan berangkat menuju bandara.